Pak, kira-kira DC datang di hari keberapa? Ditunggakan keberapa? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan ini. Terjawab sudah. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Alhamdulillah teman-teman, bersuah kembali ya setelah usai kita melewati kemarin hari lebaran. Saya vakum untuk membuat video-video konten tentang dunia pinjol. Alhamdulillah ini perdana setelah selesai lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri, 1 Sawal 1443 Hijriah. Mohon dimaafkan ya untuk seluruh penonton setiap saya dimanapun berada. Ada hilap-hilap kata selama saya berkonten, selama saya menanyakan video. Insya Allah keberkahan selalu menyertai kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan salah satu tema yang masih saja sampai detik ini menjadikan sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan. Yaitu tentang ancaman akan datangnya DC pinjol ke rumah Anda. Nah, bagaimana menyiasatinya? Ini saya akan berikan, ini sebenarnya ulangan ya. Ulangan dari pembahasan-pembahasan di beberapa video. Tapi tetap akan saya tekankan karena rasa ketakutan kalian ternyata melebihi dari yang saya duga. Kalian masih tetap diliput dengan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai di hari raya saja Anda masih menanyakan, Pak, katanya di hari raya nanti, di hari lebaran nanti akan datang berbondong-bondong DC atau jurutahagi. Mana ada? Mana ada? Selama ini juga kan kalian sering di WhatsApp atau di SMS bahwa akan datang. Mereka akan datang membawa RT RW, mereka akan datang. Jam sekian mereka akan hadir. Bahkan ada yang lagi posisi nyetir, mereka akan datang. Semuanya hanya bohong. Nanti akan saya kupas ya, apa sih triknya menghadapi DC yang memang benar-benar jika mereka datang ke rumah? Apa sih triknya dan tipsnya agar DC tersebut tidak berkutik ketemu Anda? Tapi sebelumnya, seperti biasa, support channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload. Nah, teman-teman, tadi saya sudah bilang di awal bahwa bagaimana sih triknya untuk menghadapi DC yang datang? Kalau menurut pribadi saya ya, lebih baik daripada Anda diancam, daripada Anda terus menerus di teror via WA, via WhatsApp, via SMS, atau di telepon. Lebih baik sebenarnya menghadapi DC. Oke, namun ada caranya menghadapi DC, bukan dengan cara-cara yang jagoan. Carilah cara-cara yang elegan. Ini saya akan ajarkan, cara yang elegan itu seperti apa. Nah, ini ya poin-poinnya yang harus Anda pahami dan harus Anda jalankan ketika benar-benar DC datang ke rumah, atau DC datang ke kantor, Anda lakukan ini. Pertama, periksa identitas. Identitas periksa ID card yang dikeluarkan oleh perusahaan mereka. Nah, seperti contoh nih, misalnya ya. Nah, ini nih identitas seperti begini. Ada namanya, ada jabatannya, ada fotonya, ada identitas perusahaannya di atasnya. Setelah itu, Anda cocokkan dengan KTP-nya. Nah, disinkronkan. Sama tidak KTP dengan nama yang ada di ID card atau identitas perusahaan tersebut. Wajib sama. Jangan salah, banyak sekali sekarang ID card-ID card yang tidak sama namanya dengan nama identitas aslinya, alias disamarkan. Banyak DC-DC yang namanya disamarkan. Coba kalian cek. Banyak kan? Ya, DC-DC yang melakukan loss-up, itu sebenarnya dia mengaku misalnya namanya Dewi, tapi sebenarnya namanya, nama aslinya itu Dewa, laki-laki, bukan perempuan. Seperti itulah, gitu kan. DC-DC itu konyol sih, gitu kan. Tapi ya itu hak mereka lah, untuk melakukan penagihan sah-sah saja bagi mereka, ya. Bagi kita harus lebih jelilahin, lebih pintar lagi. Ya, poin pertama, disamakan. Antara KTP dengan ID card, wajib sama namanya. Nah, lalu yang kedua, ini yang lebih penting lagi. Ini contohnya, harus kalian memeriksa surat tugas. Surat tugas yang ditugaskan oleh aplikasinya kepada DC yang datang menemui Anda. Ini contoh surat tugasnya. Di atasnya, ya, ini saya detilkan, ya, di atasnya itu ada namanya perusahaan pinjolnya. Lalu, setelah itu, judulnya, ya, judul dari surat tersebut, yaitu surat tugas penagihan. Nah, surat tugas penagihan ini, itu isinya apa? Pertama, yang bertanda-tanda di bawah ini, yang menugaskan itu namanya siapa? Selanjutnya disebut sebagai pemberi tugas. Lalu, ada juga di bawahnya itu siapa namanya, jabatannya sebagai DC atau vilkol sebagai penerima tugas. Nah, si penerima tugas ini juga ditugaskan ke siapa? Nah, ini lihat contohnya kayak gini, nih. Ada ditugaskan ke nasabah namanya siapa, alamatnya di mana. Nah, lalu setelah itu, ada juga nilai nominal utangnya itu berapa, sih? Utangnya, dendanya, harus dicantumkan. Ini seperti ini, ini contohnya, ya. Ini contoh, ya. Ini yang harus kalian periksa. Setiap kali, misalnya DC datang ke rumah, Anda harus wajib periksa yang namanya seperti ini, surat tugas. Ini benar-benar surat tugas. Bukan surat tugas yang biasa mereka sajikan, biasa mereka kasih ke Anda, kasih lihat ke Anda. Biasanya kan kepada nasabah, misalnya aku laku, kepada nasabah kredipo. Harus jelas. Ditugaskan ke nasabah siapa, bukan kepada nasabah. Ya, ini contoh surat tugas yang benar. Yang baik dan benar itu seperti ini. Lalu, di bawahnya juga ada stempel basah yang ditandatangani oleh si pembuat surat tugas tersebut. Dan ditandatangani di sebelah kanannya oleh penerima tugas. Ingat, teman-teman. Ini contoh surat tugas yang baik dan benar seperti ini. Lalu, tadi setelah pertama apa? Coba diingat-ingat. Setelah pertama, ID card dan KTP dicocokkan harus sama. Keduanya surat tugas harus Anda periksa. Nah, poin ketiga. Anda harus, nah, seperti ini ya. Ini adalah sertifikasi profesi penagihan. Mereka yang melakukan tugas penagihan ke rumah maupun ke kantor Anda wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan. Seperti ini contohnya. Seperti ini bentuknya. Ini saya tutup ya, nama dan nomornya. Anda harus sekarang harus lebih pintar lagi. Harus lebih berani lagi. Kalau saya mau datang ke rumah, nggak usah pusing. Kalau saya mau ke rumah, nggak usah bingung, nggak usah takut, ngapain? Lebih baik mereka datang ke rumah. Jadi bisa dibicarakan baik-baik. Kalaupun itu mereka sudah menyelesaikan tiga poin tadi. ID card, surat tugas, dan sertifikasi profesi penagihan. Mereka bisa memperlihatkan kepada kalian. Baru kalian boleh membicarakan tentang penagihan. Karena mereka benar-benar beratis memiliki kompetensi sebagai juru tagih alias debt collector atau fee collector. Yang menagih ke rumah atau ke tempat kediaman si nasabah. Kalau mereka tidak punya, Pak. Poin satu misalnya ada ya, ID card-nya. Lalu surat tugasnya, surat tugas bukan seperti ini. Nggak usah diterima. Anda berhak mengusirnya, Anda berhak untuk menyuruhnya pulang. Dan Anda berhak untuk tidak menerimanya sebagai juru tagih. Karena tadi saya bilang, juru tagih itu harus memenuhi poin-poin seperti tersebut di atas. Bila mereka dalam poin kedua saja sebagai juru tagih tidak bisa memperlihatkan surat tugas yang seperti tadi, mereka boleh saja Anda tidak usah menerimanya. Anda bisa mengusirnya baik-baik atau mempersilahkannya untuk keluar dari tempat kediaman Anda atau dari kantor di mana tempat Anda bekerja. Itu hak Anda. Anda bisa mengusirnya. Kalau mereka tidak mau pulang, ya sudah. Tutup saja pintu. Nggak usah pusing. Hari gini dipusingin. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Dimanapun berada, pertanyaan-pertanyaan Anda sebenarnya sudah terjawab dengan tiga hal tadi. Ketika dia saya datang ke rumah, periksa ID card-nya dan cocokan dengan KTP. Lalu periksa surat tugasnya. Surat tugas yang benar seperti tadi. Lalu cek apakah dia punya sertifikasi profesi penagihan. Itu saja. Itu poin yang terpenting, poin yang paling utama. Jadi Anda nggak usah lagi nanya. Ada ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kebetulan saya mengasuh sebuah grup paguyuban melawan pinjol di Indonesia yang saya buat di grup di Facebook maupun di WA. Yang di Facebook sudah mencapai hampir 1.500 orang. Namun masih ada. Masih ada terselip pertanyaan-pertanyaan di postingan. Pak, wilayah Jawa Tengah di kecamatan ini ada desenya atau tidak? Pak, kira-kira desek datang di hari keberapa? Ditunggakan keberapa? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan ini. Terjawab sudah. Anda sebenarnya tidak usah takut dengan kedatangan desek. Anda harusnya bersyukur desek mau datang ke rumah. Karena apa? Lebih baik seperti itu. Namun Anda sudah antisipatif dengan antisipasi seperti ini. Dengan 3 poin tadi. Anda sudah bisa antisipasi kedatangan mereka. Anda sudah gagah. Anda sudah percaya diri. Nih, saya sudah diajarin di video ini. Saya sudah diajarin tutorial cara menghadapi desek. Itu saja. Itu sudah merupakan suatu bekal yang luar biasa baik. Ini ilmu loh. Anda tidak usah pusing sendiri, galau sendiri. Anda stres. Ngapain sih Anda merusak diri sendiri? Ngapain juga Anda harus menggerogoti pikiran Anda dengan pertanyaan-pertanyaan. Desek kapan datang? Desek jam berapa akan hadir? Desek hari keberapa akan hadir? Salah, teman-teman. Salah besar. Dan itu adalah kesalahan yang paling berat dan yang paling besar yang ada dalam diri Anda ketika Anda dalam posisi gagal bayar. Anda dalam posisi gagal bayar, Anda tidak usah panik. Kalau desek datang, hadapi. Desek datang, ada ini obatnya. Ada ini caranya. Ada ini trik dan tipsnya untuk menghadapi para desek. Jadi mulai dari sekarang, hilangkan semua kekhawatiran Anda. Hilangkan semua ketakutan-ketakutan yang berlebihan dari diri Anda untuk menanyakan desek-desek itu kapan datangnya. Sekarang desek datang, welcome. Mereka punya tiga syarat tadi, silakan. Ya, Anda temui. Kalau mereka tidak mempunyai syarat seperti tadi, tidak usah ditemui. Persilakan untuk pulang. Kalau mereka tetap ngotot, ya bilang. Saya tidak akan menemui Anda sebagai jurutagi atau menagih saya, hutang saya. Tapi saya cukup menerima sebagai tamu saja di rumah saya. Yaudah, ayo kita ngopi, ayo kita ngeteh, kita makan besang goreng. Itu sah-sah saja. Namanya tamu, kita jamu mereka, kita hargai sebagai tamu. Tapi kalau mereka bertamu sebagai jurutagi dari suatu aplikasi pinjol, wajib namanya menyertakan tiga dokumen tadi. Oke, teman-teman semua, tercerahkan ya. Saya hanya ingin membuat teman-teman semua lebih lagi cerdas. Teman-teman semua lebih lagi padat ilmunya, lebih lagi padat wawasannya. Agar ketika Anda menghadapi situasi yang benar-benar membuat Anda stres, Anda menonton video ini, insya Allah, Anda akan tercerahkan. Insya Allah, hati yang tadinya gelisah, Anda akan mulai kembali damai, kembali tenang. Benar, hutang harus dibayar. Tapi kalau saat ini Anda tidak memiliki dana, naujubillah minjali kalau Anda sampai gali lubang, tutup lubang, itu neraka yang baru buat Anda nanti ke depannya. Oke, teman-teman semua, terima kasih para subscriber saya dan para penonton setia saya dimanapun berada. Terima kasih, semoga keberkahan selalu menyertai kalian semua. Kata penutup dari saya dan tak jemuk-jemuk saya selalu mengajak teman-teman untuk hijrah dari dunia pinjol. Ingat teman-teman, pinjol saat ini sudah merajalela, pinjol saat ini mulai banyak sekali yang mengunduh, mulai banyak sekali yang mendownload, sampai dengan puluhan juta satu aplikasi, berarti puluhan juta pengguna. Tidak ada kapok-kapoknya mereka. Ingat, yang sengsara bukan hanya Anda, yang sengsara itu kerabat Anda, keluarga besar Anda, teman Anda, sahabat Anda. Jangan biarkan urusan pinjol ini merembet ke semua pertemanan dan kekerabatan Anda. Jangan kau rusak hanya urusan pinjol, keegoisan Anda sendiri, lalu semuanya kena getahnya, kena imbasnya. Mulai dari teman, mulai dari tetangga, mulai dari kolega, atasan, bawaan, semua kena getahnya. Akibat di teror, di nomor telepon atau di WA-nya. Ini semua akibat ulah Anda. Segera pancangkan diri Anda untuk segera hijrah, untuk segera hijrah dan istiqomah. Untuk meninggalkan dunia pinjaman online. Coba Anda bayangkan, kalau Anda serentak tidak melakukan pinjaman, Anda serentak tidak mengunduh namanya pinjaman online. Insya Allah, tidak akan tumbuh subur pinjol-pinjol ini. Banyak korban sudah, pinjol-pinjol bergerimpang, sampai akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri, gara-gara tidak kuat. Menghadapi teror demi teror yang dilakukan oleh desek pinjol. Yuk kita hijrah. Insya Allah, Allah akan memberi jalan yang terbaik. Insya Allah, Allah akan memberikan rejeki yang terbaik, yang datang dari Allah SWT. Insya Allah, keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Oke teman-teman semua, semangat untuk meninggalkan pinjol. Semangat untuk istiqomah. Meninggalkan riba pinjol. Semangat untuk menapaki hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.